Mari kita masukkan rekaman kita ke dalam timeline Nah disini pertama kita akan memasking area lampu menggunakan shape Kita akan pilih shape berbentuk lingkaran Pertama-tama kita akan buat dia warna yang transparan dengan mengaktifkan stroke atau outline Lalu kita sesuaikan posisi dan ukuran dari shape mengikuti bentuk dan ukuran lampu sepeda motor Coba kita play kita akan men-track posisi lampu menggunakan keyframe Lalu kita akan kembalikan warnanya Kita akan pilih warna putih dan outline-nya kita hilangkan Lalu tambahkan shape baru berbentuk rectangle Geser posisinya di samping lampu dengan kemeringan 33 derajat Lalu gandakan Dan kedua rectangle kita satukan dalam satu grup Nah sekarang kita akan menganimasikan rectangle-nya melintasi area lampu yang sudah kita buat menggunakan keyframe Berikutnya kita akan menyatukan kembali kedua objek ini Pilih pilihan kedua Dan efek kita sudah selesai Untuk rekaman kedua dikarenakan kita tidak memiliki shape yang menyerupai atau sama dengan lensa helm Maka kita akan melakukan masking secara manual menggunakan vector drawing Sekarang kita akan mulai memasking area lensa helm Sekarang kita lihat di timeline sudah ada lapisan baru berbentuk area masking yang kita buat Berikutnya kita akan men-track area lensa helm menggunakan keyframe jika diperlukan Selanjutnya kita akan tambahkan shape baru ke dalam timeline berbentuk rectangle Dan kita akan mengulangi langkah-langkah yang sama dengan langkah yang kita pakai di video yang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!